MotoGP 2021 semakin dekat, lalu bagaimana dengan progres pembangunan jalan kawasan khusus JKK Street Circuit saat ini? Dari hari ke hari tentu saja progres pembangunan jalan kawasan khusus JKK Street Circuit semakin nampak. Terlihat mulai dilakukan persiapan pengaspalan Street Circuit. Semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sehingga Street Circuit ini diharapkan dapat selesai tepat pada waktunya. Pekerjaan struktur Tunnel 1 saat ini sedang dalam persiapan pengecoran topslip dengan ketebalan 1,2 meter. Sebelum masuk ke dalam tahapan pengecoran topslip, terlebih dahulu dilakukan perhitungan kekuatan shoring dengan diameter 6 inch. Perhitungan dilakukan secara konferensif sesuai dengan SNI 1729-2015. Tentang spesifikasi baja struktural Setelah perhitungan, selanjutnya dilakukan inspeksi shoring yang terpasang untuk memastikan agar shoring terpasang sesuai dengan rencana. Pada 16 Oktober 2020, telah dilakukan pembongkaran material dry nase yang didatangkan dari Jerman dengan total 52 kontainer yang datang secara berkala setiap minggunya sekitar 5 hingga 10 kontainer dan dikirimkan ke side project Mandalika. Bongkar muat dry nase ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2020. Hingga Oktober dilakukan pekerjaan di tikungan ke-10, yaitu penghamparan subbase dengan satu set alat finisher dan tiga set alat motor grader. Volume subbase pun sudah mencapai 200 ribu ton. Kemudian area yang terhampar sudah mencapai 6 kilometer meliputi arena trick line, inner service route, dan outer service route. Pada November 2020, direncanakan dimulai pekerjaan pengaspalan di area inner service route serta outer service route. Impian Indonesia untuk memiliki street circuit MotoGP pertama di dunia diharapkan akan segera terwujud dengan kerja keras seluruh tim yang terlibat. Terima kasih telah menonton!